Intro Ryo Saputra, pria berumur 21 tahun asal Bukit Tinggi adalah peserta LIDA 2021 atau Liga Dangdut Indonesia LIDA 2021 Indosiar dari Sumatera Barat yang berhasil lolos di 70 besar Peserta Duta LIDA dari sumber ini sebelum audisi sekitar 2019 sudah merantau ke Jakarta Mendengar kabar audisi LIDA 2021 dibuka, ia pun kemudian mengikutinya Beruntung tahap bertahap mengantarkannya menjadi kontestan top 70 yang akan berlaga di panggung LIDA 2021 Namun kesempatan itu juga dihadapkan pada konsekuensi yang harus ia terima Ryo bekerja sebagai customer service dan mendapat izin dari perusahaan untuk ikut karantina di kompetisi LIDA 2021 Dan keputusannya, Ryo pun memilih resign dari kantornya Ryo Saputra atau Ryo Syahputra seorang pemuda asal Bukit Tinggi yang telah banyak meng-cover lagu Di dunia tarik suara, Ryo Saputra juga pernah dan banyak meraih prestasi Terlihat sebuah foto yang diunggah pada 8 Mei 2018 di akun Instagramnya Dirinya bersama penyanyi lokal Ratu Sikumbang memegang sebuah piala Pada keterangan foto itu, Ryo menyampaikan bahwa ia berhasil menjadi juara satu Ratu Sikumbang idol Ryo Syahputra pernah ikut ajang kontes KDI 2019 Dan merupakan satu-satunya peserta yang menjadi wakil Sumatera Barat di kontes KDI 2009 Ryo yang mengaku mulai belajar dangdut di umur 17 tahun Ryo Syahputra ingin sekali mengikuti kompetisi bernyanyi dan pernah ikut audisi di TV lain Tapi tidak lolos Dia sekarang lolos di LIDA 2021 ini Dan tidak mungkin, kesempatan ini dia sia-siakan Ryo juga sangat yakin dengan kemampuannya dalam bernyanyi Ryo juga mengatakan kalau nanti dia tereliminasi di LIDA 2021 Dia pun tidak akan berhenti menggapai cita-citanya Usaha akan terus dilakukan untuk bisa berkecimpung di dunia entertainer Yang sudah sejak SD dia mimpikan itu Ryo yang dari Bukit Tinggi bersama Ikhbal dari Padang Pariaman adalah dua dota provinsi yang lolos dan mewakili Provinsi Sumatera Barat Lolos ke babak top 70 LIDA Liga Dangdut Indonesia 2021 Begitulah profil singkat dari Ryo Syahputra Dota Lida dari Sumatera Barat Jangan lupa untuk mendukung dirinya dengan cara SMS ataupun vote melalui aplikasi Shopee Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Terima kasih telah menonton!